Intro Oke, selamat pagi yang sore malam bagi yang mendengarkan Episode di tahun 2021 kali ini akan cukup berbeda dari sebelumnya Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik Yaitu kita akan membahas mitos Nah, kali ini kita tidak sendiri Kita ada orang yang sedang berada di Belanda Mungkin mau memperkenalkan diri Iya, saya udah merasa gak nyaman ini kita ngomongin mitos Biasa saya dibayar untuk ngomongin politik, ngomongin sosial Ini saya takut ini Ini ngomongin mitos apa gitu Saya diajak sama Ari Gak tau apa-apa saya Tiba-tiba udah begini aja Jadi mohon dimaklumi nanti jawaban-jawaban saya Tidak ada yang saya tau Oke Bu, kita gak usah lama-lama Bu Ya, ya, ya Kan Bu ini well educated Bu nya Bu sedang Ya oke Ada yang bilang gitu, banyak yang bilang gitu sih Tapi saya gak ngerasa Maksudnya dengan istilah ya Bu kan sekarang lagi ngambil S3 juga kan Ya, ya, ya Sekarang mitos pertama nih Bu Ini ada pertanyaan Ya, yang buat dekat-dekat Emang micin tuh bikin bodoh ya Bu Mitos micin bikin bodoh Oke, saya mencoba untuk serius ya Micin bikin bodoh Ya udah sering denger sih Tapi micin itu kan dibikin di Jepang Anda gak ngeliat kan Mungkin kalau gitu kan Berarti Nobita kebanyakan micin Apa gimana Masa Nobita doang yang banyakan micin Kayaknya dia bodoh Masa Deki Suki gak makan micin Masa Deki Suki gak nyentuhnya Jinomoto Kan gimana Ya, gak sih Kalau aku lihat Kayaknya Ini sering denger juga bahwa itu Mitos yang gak beralasan Pertama Nah, kebodohan itu karena Anda gak sekolah Bukan karena Anda Makan-makan micin Kedua, micin itu dibikin di Jepang Penemu micin itu orang Jepang Jinomoto misalnya kita ya Terus kemudian Terutama Jinomoto yang paling gede ya Itu orang Kalau saya gak salah Itu adalah produsen micin Pertama di dunia Kalau gak salah ya Dan micin itu dipakai untuk menggurihkan makanan Kalau micin itu membuat orang goblok Maka orang-orang Jepang gak bisa bikin robot Gak bisa bikin Toyota Anda naik Toyota Kijang Tiba-tiba nanti Bannya keluar gitu Atau Tiba-tiba mesinnya brodol Kan gitu Kalau ini Enggak, enggak, enggak Itu sesuatu hal yang Apa Sesuatu hal yang Gak bisa diterima Gitu, mitos itu Dan saya juga sering denger sih Tapi saya bukan orang Kimia, bukan orang Kedokteran Tapi saya sering denger kayaknya Enggak Dalam takaran tertentu loh ya Dalam takaran tertentu Nah iya Jadi Karena micin Mencerdaskan kehidupan bangsa Saya dulu kuliah di Jepang Juga banyak orang-orang makan Apa Punya Beasiswa Ajinomoto Dan mereka pintar-pintar Gitu Salahnya satu Kalau Anda kebanyakan micin Overdosis Ya itu salah Semua salah Gitu Bahkan kayaknya ya Kalau misalnya mie instan itu Yang paling bahaya itu Mie-nya sebenarnya Bukan micinnya Jadi kalau kebanyakan makan mie Mie-nya itu yang bikin Pencernaan kita terganggu Jadi dimakan kuahnya juga Ya bisa juga sih Ya bisa juga meminivalisir Bisa juga Betul-betul Pake nasi kan gitu Kuahnya Gak usah Mie-nya dikeluarin Mie pakai nasi Karena orang kayak gitu Apa loh Orang yang mana Orang kayak tadi Yang makan itu ya Makan kuahnya doang ya Aku tuh punya temen Dia tuh masak Satu hari Dia tuh makan Mie Dia nuangin semua kuahnya Dia nunggu Sampai mie itu ngembang Tapi habis itu mie dibuangin Aduh lucu banget Iya Iya Tapi kan gak mungkin juga Ada tiap hari makan itu Karena kayaknya Ada batasan juga sih Di dalam tubuh kita tuh Kadar Saya gak tau ya Saya gak Gak hafal gitu Coba temen-temen cek lah Kayaknya kadar Micin Monosodidum glutamat Itu monotarium glutamat Yang dibutuhkan tubuh tuh Berapa gitu Itu ada Kalau lebih dari itu Kemungkinan kerja ginjal Kerja hati Itu jauh lebih 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 berat gitu Dan dalam jangka panjang Ngerusak organ-organ itu Nanti kalau mitosnya Soal bodoh atau tidak Tidak percaya saya Mantap Mantap Emang Lagi Karena Orang Indonesia tuh Kebanyakan micin Bungsi Bung Iya Kue 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 curiga Jangan-jangan Makanan Indonesia Kalau gak pake micin Gak enak-enak Gak ada yang enak Oh enggak bu Kalau makannya Bungsi Bung Oh gitu ya Dia bukan pengaruh micin Pengaruh? Pihak ketiga Kok pihak ketiga? Pelaris Iya 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 Oh eh Kalau ada tempat-tempat Dimana Dimana Warhamenya tidak wajar Itu bukan Salah micin Itu salah pengaruh Itu salah pengaruh Iya 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 Jadi Tolong Tolong orang Indonesia Diperhatikan kembali ya Kalau bodoh itu Emang dari alaminya Jadi jangan Iya Iya Itu salah anda Tidak mau baca Iya 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 Jadi Tadi micin Itu konklusinya ya Jadi micin Emang tidak bikin bodoh Emang andanya saja yang bodoh Iya Anda tidak makan micin Tapi anda tidak sekolah Tetap saja anda bodoh Iya kan Ini adalah salah satu artikel ini Ini penting banget dibahas nih Jadi Apa ini? Katanya itu Jangan makan pakai penutup piring Ini mitos kedua ya Ini mitos kedua ya Nyuncakan makan Penutup piring Allah Begini teman-teman Makan pakai penutup piring itu Gimana cara anda makannya Jadi ini bukan mitos Ini logika yang dimitoskan Mana piring Kejauhan Saya makan nih Ada penutupnya Makannya gimana coba Ini udah pakai logika aja lah Iya Nggak bisa Jadi jangan makan pakai penutup piring Itu memang bukan mitos Itu kenyataan Berarti karena Karena bentuknya Tidak sesuai ya Bunga Bentuknya tidak sesuai Gimana Kan ke penutup piring Berarti kan Lebih lebat daripada piringnya Lebih lonjong Jadi kan pusat kita makannya Iya Iya Kecuali Jangan makan Jangan Melindungi dari lalat Melindungi dari Dari cicak Itu pakai penutup piring Anda mau makan Masa Aduh saya mau makan lah Tiba-tiba piringnya Ditutup Gimana anda mau makan Kelaparan anda Itu dia Aduh Jadi kalau misalnya nih Bu Kita makan Pakai penutup piring Terus dikasih Ajinomoto Kira-kira gimana Bu Ajinomotonya Nggak keren Kena sih Ajinomotonya Tumpah Bos Ya anda Jilatin Ajinomotonya Aja Udah gitu Udah gitu Ada orang Jualan Nasi Pakai penutup Ajinomotonya Banyak Dia pakai penglaris Terlaris Itu ide bisnis Coba ya Tapi kan orang sekarang Aneh-ane Aneh kenapa Maksudnya Kalau kita lihat Di Korea Tren makan Piring yang berbentuk Toilet Oke Iya Tahu Cangkir Cangkir yang berbentuk Buah Iya Di spasi Dijeda dikit Ada dadanya Kalau disambung Nanti kan agak Nggak enak Ngebahas Ya 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 Mungkin ini Jadi tren 2021 Tren 2021 Makan Pakai itu Pakai toilet Pakai kakus Piring Pakai kakus Itu kan Tren lama Mungkin tren Barunya Pakai penutup Piring Ya udah deh Sekarang Coba Ri Mana Ambil Makan Ayo kita makan Pakai penutup Piring Gimana cara makannya Anda sedot Apa gimana Coba Coba Didi Ada lagi Dia Ada banyak Anda mau makan Gimana Ini berlubang Semua Makanya Disedot Ri Bubur ayam Mungkin Pakai itu Masih bisa Tapi kalau Nasi Gimana Caranya Makan Pak Min Pak Min Pak Min Oh Iya Betul Disedot Disedot Jangan lupa Kasih Micin Yang banyak Di kuah Pak 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 Min Ini gak apa-apa Biar dapat endorse Berarti Kalau bisa dipikir-pikir Kita makan Terbalik Seperti ini Lalu Ditaruh Ajinomoto Iya Kenapa Balik Ajinomoto Lagi Kita bisa Meminimilisir Kebodohan Ya Anda makan Begitu Anda Sudah Bodoh Enggak Enggak Bayangin Ya Ada jarak-jarak Ya Saya bayangin Ada jarak-jarak Ada kuahnya Jadi kan begitu Kuahnya Ditaruh Kan Tumpah Nah Anda taruh Kan Tumpah Tapi rasanya Ada Karena dia Ngelewat Doang Terus Kebawah Ya Jadi meminimalisir Kebodohan Iya Coba Coba Para penonton Kalau memang Anda pinter Anda praktekkan Kalau Anda Ngerasa Pinter Tapi kalau Anda Merasa Anda Berada di jalan Yang benar Pinter Belum tentu Benar Kalau Anda Merasa di jalan Yang benar Maka Anda Jangan Ikutin Jangan 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 Kalau ada mahasiswa saya Yang melakukan itu D Nilainya Oke Mahasiswa kan pasti yang nonton kan Ya Oh maaf para dosen-dosen Dan para pahasiswa Mendengarkan ini Karena kami Sudah stres Dengan keadaan 2020 Ya Begitulah Saya juga Apalagi ditambah Dengan diajak Ari ke gini Sambah stres Saya Mudah-mudahan Ini konten terakhir Saya Tapi kontennya Akan berlanjut Aduh Masya Allah Ini menarik Konten-konten Seperti ini Ya briefing dulu Dari Masa Tiba-tiba Langsung Moto kita kan Speak-speak Santuy Oke Santuy Kita ngebungkus Ngebungkus Semua Isu itu Dengan santuy Oke Bukan dengan Tudung saji Iya Tapi kalau dipikir-pikir Soal tadi Micin dan bodoh Itu kan akhirnya Kita berkonklusi bahwa Yang penting itu adalah Pendidikan Betul Ya pendidikan Bukan Micinnya Karena dengan Dengan pendidikan Anda jadi pintar Itu Itu hikmahnya itu Hikmahnya itu Makanya Anda sering-sering Makan hajinomoto Biar dapat Biasiswanya Nah Biar biasiswanya Makin banyak Haji nomoto Untungnya tinggi Benar Biasanya Makin banyak Benar-benar Berdiri orang Indonesia Menaikan kapitalis Mempekerjakan tenaga asing Itu tidak Buat Produk lokal Dilupakan Next Ada mitos apa lagi Ada Dari artikel yang sama Bu Makan nasi Harus habis Kalau enggak Nasinya manis Nah ini Ini kebanyakan Orang tidak sekolah Kayak gini Sekolah kayak gini Kebanyakan micin Tapi karena Sibuk makan micin Dia enggak sekolah Kayak gini Jadi dia dari jam 8 Sampai jam 9 Makan micin Terus Tapi kelas Enggak ditinggal Cabut Nah gitu Masalahnya Tapi ya Ya udah Nangis ya Udah lah Kita enggak usah Ngomongin nangis lah Kita ngomongin bahwa Makan tuh harus dihabiskan Walaupun pakai Haji nomoto Walaupun pakai Haji nomoto Makan harus dihabiskan Karena banyak Saudara-saudara kita Di belahan dunia Itu Anda bayangkan Silverman Di luar sana Itu susah Ah silverman Di peramatan Di uangan Di peramatan Kaliurang Itu semua Itu ada Jangan dilupakan Lalu anda Makan nasi Anda sisakan Padahal itu Buat mereka bisa Dimana hati anda Itu dia Itu dia Jadi yang nangis Bukan nasinya Silverman yang nangis Itu Itu Sama Jadi Jadi mitosnya diubah Sama seperti Kita yang baru-baru ini Keluar Apa itu Bernilai tinggi Indomie jadi Alat transaksi Seksual Di Ghana Berarti Saudara Micin itu Tidak Salah Micin lagi Balik Kita ngomongin Nasi Kita ngomongin Nasi Jangan ngomongin Micin dulu Sekarang Sekarang gini Bu Bayangkan Bung Gera Lagi duduk Di sebuah restoran Visionaire 2021 Iya Terus Ada tudung saji Ada nasi Ada nasi Ada indomie Ada apa Ada Ada Ijinomoto Ditaruh lah Ijinomoto Iya Terus Ada Ada back sound Suara nangis Orang nanya Ini siapa yang nangis Itu nasi pak Kata pramuniaganya Gitu Itu adalah Seri orang yang Tidak bersyukur Iya Jadi intinya hari ini Adalah bersyukur Emang Kita tuh harus Syukur Karena anda Gimana Kalau nasi gak habis Emang nangis Yang nangis itu adalah Silverman Oh Iya Silverman Ngeliat kita Ngebuang-buang nasi Nangis mereka Itu astagfirullah Karena Kemarin Tapi kemarin ya Bu Berapa hari Saya pas lagi di Restoran gitu Cuman karena Covid ini kan Jadi harus protokoler Pake masker kan Jadi Pas Sebelah saya tuh Lagi makan Terus Pas saya dateng Ini Makannya gak habis Nangis Bu Duh Kok bisa nangis Itu Itu Terus saya kira Nasinya yang nangis Tau ya Orangnya Kenapa nangis Gak dapet Scholarshipnya Haji Nomo Kirain kehabisan Micin Gak taunya Dia telat Ternyata Aduh Padahal deadline Kemarin Padahal deadline Kemarin Dia Malah Hari Itu Masih makan Terus Tiba-tiba Dia ingat Aduh Saya Ketinggalan Sekolarship Gitu Nangis Mitos Ini Menurut saya Gak nyambung Kenapa Kan pertama Ajinomoto Bikin bodoh Terus Tadi Yang kedua Dudung saji Kita lupakan Karena itu Gak connect Terus Yang ketiga Tadi Nasi Nangis Habis Nangis Ketus Kalau nasi Yang pakai Ajinomoto Anda pilih Mana Pilih Jadi bodoh Atau Nasinya Nangis Saya pilih Iya Ini Persis sulit Tapi kenapa Saya pikirkan Itu yang Bikin saya Bingung Kenapa Begitu Ari nanya Pertanyaan itu Saya mikir Ini apa Saya kebanyakan Micin juga Makanya Saya mikir Kayak gitu Atau Gimana Itu Bener Bung datang Ke satu Restoran Mewah Nasi Jadi kalau Tradisional Chinese kan Nasi itu Dimakan Belakangan Betul Ya Bung anggaplah Lagi di Sebuah Restoran Chinese Nasi Datang Belakangan Nasinya Pakai Micin Kalau Bung habiskan Jadi bodoh Kalau gak habis Nasinya Nangis Ayo Bung pilih Pertama Saya itu Sudah Ngomong Sekitar 20 menit Membantah Mitos-mitos Itu semua Kenapa Anda Masih Bertanya Seputar Mitos Itu Saya sudah Membantah Eh Kalian Kamu Jangan Ketawa Aja Kamu Jawab Pertanyaan Saya Itu Penting Kenapa Penting Karena Orang Indonesia Itu Masih Paham Makan Mitos-mitos Ya Contohnya Kayak Mitos Gak Boleh Makan Buah Dan Bijinya Nanti Bisa Tumbuh Di Kepala Saya Dulu Pernah Nangis Bukan Gara-gara Saya Gak Pernah Makan Nasi Masa Saya Gak Pernah Makan Nasi Ngeliat Tetangga Saya Makan Nasi Saya Nangis Sedih Sekali Saya Saya Nangis Pernah Karena Ketelen Saya Makan 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 Jeruk Tiba-tiba Jeruknya Ketelen Apa Bijinya Nangis Saya Ibu Saya Kan Pernah Nakut-nakutin Nanti Tumbuh Di Pohon Di dalam Ususmu Nangis Saya Langsung Saya Panik Dan segala Macem Ternyata Keluar Melalui Kotoran Saya Tapi Kalau Anak Sekarang Kalau Takutin Mereka 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 Kenapa Karena Mereka 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 Langsung Berpikir Kalau Mereka Ada Pohon Tumbuh Di dalam Perut Mereka Mereka Secara Otomatis Mereka Berubah Menjadi Groot Oh Ya Ya Groot Yang Mati Dengan Sia-sia Di film Itu Ya 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 Anak Zaman Sekarang Tinggal Googling Dikasih Dikasih Mitos Dia Googling Beda Dengan Asa Zaman Dulu Buktinya 2018 Disebut Sebagai Generasi Micin Ya Karena Mereka Tidak Percaya Micin Itu Membuat Bodoh Karena Mereka Tidak Percaya Micin Itu Membuat Bodoh Maka Mereka 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 Makanin Micin Sambil Nonton Korea Kuliah Jam 7 Sampai Setengah 10 Mereka Dikosan Makanin Micin Jadilah Mereka Mereka Tidak Lulus Kuliah Itu Yang Bikin Bodoh Itu Menyebabkan Micin Itu Tidak Menyebabkan Bikin Bodoh Itu Tapi 2018 Itu Titik Dimana Bobrok Bobrok Orang Kenapa Cari Berita Di 2018 Itu Berita Yang Aneh Itu Artinya Kenapa Disebut Generasi Micin Karena Micin Itu Bikin Bodoh Oke Antara Micin Yang Bikin Bodoh Atau Memang Indonesia Tidak Siap Dengan Adanya Globalisasi Budaya Itu Coba 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 Terakhir Terakhir Sumpah Terakhir Ini Kita kan Ngomongin Makan Ngomongin Rezeki Dan lain Lain Berhubungan Dengan Rezeki Maka Pertanyaan saya Jangan Bangun Kesiangan Nanti Rezekinya Dipatok Ayam Waduh Anda Tau Raditya Dika Tau Raditya Dika Itu Kaya Dan Dia Bangun Siang Tau Nggak Kenapa Bu Kenapa Dia makan KFC Bu Loh kok Makan KFC Ayamnya udah disembeleh Dulu kan Sebelum Oh Iya 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 Jadi anda boleh Berarti gitu ya Berarti anda boleh Bangun siang Asal anda Sarapannya Nyonya Suharti Nah Itu kan Bukan nyonya Yang disarap Dijari Oh iya Ayam Gorong Suharti Mohon maaf Nyonya Suharti Bukan Maksud saya Saya penggemar Saya penggemar Ayam Goreng anda Ini Part 1 Part 1 Sudah Selesai Jadi Jadi Apa Nggak Karena Aku Ngelihat Banyak Orang yang Kaya Tapi di sisi lain Jam tidurnya itu Kebalik Itu banyak Justru mereka malah Produktif Di malam Terus kemudian Pagi Dia tidur Sampai Sampai siang Itu banyak Yang kayak gitu Biasanya pekerja-pekerja Seni yang kaya-kaya Tapi jangan Jadikan alasan Bahwa anda Tidak tidur Lalu anda Main PUBG Anda Bukan jadi atlet Juga Anda cuma main PUBG Doang Anda main apalah Itu Lalu anda bilang Saya nggak bisa tidur Itu Ape anda yang salah Bukan 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 anda Mau jadi sukses Salah anda Gitu dia Jadi Moral ceritanya adalah Habiskan nasi Walaupun dengan penutup nasi Dan ada micin Beserta indomie Karena jika tidak Silverman akan nangis Silverman akan nangis Dan jangan banyak-banyak Makan nasi Karena kalau banyak-banyak Makan nasi Anda ngantuk Dan anda bangun siang Nah Kecuali anda Raditya Dika Makan KM Oke Stress saya Lupa Saya stress ya Baik saudara-saudara Part 1 sudah selesai Kita tunggu part 2 Part 1 Masih ada part 2 berarti Oh my god Itu ada part 2 Part 2 nya kita akan ngebahas Kita akan ngebahas Sesuatu yang lebih Jauh Lebih luas Teman-teman Doakan saya Salah satu Contoh Salah satu mitos Yang akan kita bahas Nanti di part 2 Kalau jadi Kalau bunggara kuat Adalah Kalau bersihin rumah Harus Rapi Jika tidak Suamimu akan Brewokan Atau istrimu Brewokan Sudah menjadi pancingan Oke Saya habis ini Siapin jawaban Dan saya akan Berusaha untuk Mematikan HP Supaya tidak dikontak Ari Doakan saya teman-teman Doakan saya Terima kasih Terima kasih Sudah menemukan Sampai sejauh ini Kita akan Di part yang selanjutnya Bye-bye Bye